apapun itu agamanya secara suci menjunjung tinggi hubungan antara lawan jenis antara laki dan perempuan yang terikat dengan tali pernikahan atau perkawinan ini adalah sebuah hal yang memang suci yang jangan sampai kita nodai dengan hal-hal yang berbau perzinahan dengan dikemas dengan bahasa persilipuan adalah satu-satu hal yang bagi kita umat islam adalah perbuatan yang mendekati zina secara jelas kita dilarang untuk mengikuti atau melakukan perbuatan itu jangan kau dekati perbuatan zina perselingkuhan adalah hal perbuatan yang mendekati perbuatan zina maka jangan sampai kita lakukan karena apa? dengan seperti itu apalagi yang sudah memiliki pasangan kita ikrarkan, kita ikat hubungan suami istri halal menurut syariat agama jangan sampai kita nodai, jangan sampai kita sakiti pasangan resmi kita pasangan syah kita, kita melakukan dengan orang lain yang disebut dengan perselingkuhan nah, hukumnya nikah sirih itu apa sih, Paustat? ya kan, perselingkuhan itu kan berhubungan dengan adanya nikah sirih ini nah, itu hukumnya gimana sih, Paustat? nah, itu dia ini yang menjadi sebuah fenomena sebenarnya orang melakukan nikah sirih apa sih nikah sirih? kalau dalam bahasa kita barulah nikah syariah agama nikah yang memang secara syariah agama adalah menghubungkan, melakukan hal untuk menghalalkan pasangan pasangan yang bukan mahrumnya yang pada saat itu bukan pasangannya menjadi sah menurut syariat agama ini banyak yang dikecam padahal untuk melakukan sebuah ibadah yang pokoknya akan menjadi menghalalkan pasangan menjadi pasangan suami istri kenapa ini banyak yang dikecam sementara perselingkuhan banyak yang membiarkan perselingkuhan yang tidak syah seperti apa banyak yang mendiamkan saja sementara nikah sirih banyak yang yang mempersamalahkan ibadah yang jadi sebuah hal ini tapi ada ini yang fir'aun saja ketika-ketika yang bahi dibunuh dia mengaku sebagai tuan kezaliman mana lagi yang dilakukan fir'aun segitu dasyatnya tapi ketika hubungan suami istri ketika rumah tangga mereka jalankan dia tidak sakiti istrinya dia hormati istrinya walaupun secara ini secara diam-diam istri beliau istri fir'aun memeluk atau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala tapi tidak ada ketelasan tidak apa yang dilakukan fir'aun terhadap istrinya oke